Dalam larutan natrium asetat, 0,1 mol liter pangkat min 1, nah ini sama aja mol per liter Mol per liter itu adalah molar ya, mengalami hidrolisis sebagai berikut CH3CO-min ditambah H2O menjadi CH3COH ditambah OH-min Ingat ya, untuk hidrolisis penulisannya yang terhidrolisis dalam air itu menggunakan lambang bulak-balik ini arahnya ya, kestimbangan Alasannya kenapa? Lihat lagi di bagian konsep ya Nah, kalau KA-nya 10-9, maka pH larutannya berapa? Nah, berarti dari sini natrium asetat kita jabarin Natrium asetat itu rumusnya begini, Na, CH3COO Kalau kita jabarin, itu ion-ionnya ada Na+, dan CH3CO-min Nah, kita tahu nih, garam dari Na+, CH3CO itu terbentuknya itu dari asam dan basah apa aja? Nah, kita mesti tahu nih, kita lihat ya, berarti dari NaOH, basah kuat dan asam lemahnya, CH3COH Nah, dari sini kita cari berarti bersifat apa garam ini, yaitu bersifat basah Karena di sini terlihat NaOH yang kuat ya, jadi basah kuat Jadi kita mencari rumus garam hidrolisisnya dari yang kuatnya, yaitu OH-min Nah, OH-min rumusnya akar Kita buat akar KW, ya, KW-nya itu 10-14, ya Per KA Nah, KA-nya itu adalah 10-9 Gitu ya, ini dikasih tahu 10-9 Dikali molarnya molar Molar apa? Molar anion Nah, kita cari dulu nih molar anionnya Anion itu yang ini, yang ada min-nya Nah, kalau ini namanya kation, ya Nah, sekarang dikasih tahu Natrium Asetatnya 0,1 Molar Berarti kita masukin nih, di sini 0,1 Molar Misalnya di sini 0,1 Molar Berarti di sini 0,1 Molar juga Karena dia setara ya, sama koefisiennya 1 Di sini juga 1, berarti sebanding Jadi, kita masukin Ini molar anionnya kita ganti nih, dengan angka 0,1 ya Nah, udah gini Kita hitung 10-14 dibagi 10-9 itu adalah 10-5 Dikali 0,1 itu adalah 10-1 Jadi, sama dengan akar dari 10-6 Berarti 10-3 Nah, jadi POH-nya nilainya adalah 3 dong ya Dari sini PH-nya kita tahu dong Kan totalnya musti 14 Berarti 14 dikurangin 3 Sama dengan 11 Jadi, jawabannya adalah yang E Yang kita pilih Terima kasih